Dapat perasa kondisi Franciscus korban selamat helikopter jatuh di Danau Toba semakin membaik dan selanjutnya korban dirujuk ke rumah sakit Bayang Karam Medan. Untuk mengetahui kondisi terakhir dari Franciscus, kita akan bergabung bersama rekan kami Lely Irawan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Lely, bagaimana informasi terakhir terkait Franciscus di sana Lely? Baik, terima kasih hari dan pemirsa sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi Franciscus korban selamat dari helikopter EC-130PK BKA yang jatuh pada minggu lalu di kawasan Danau Toba, tadi tiba di rumah sakit Bayang Karam Medan. Dan pemindahan Franciscus dari rumah sakit Dr. Hadrianus Sinaga, panggururan Kabupaten Samosir ke rumah sakit Bayang Karam, menumpu perjalanan darat dan didampingi tim dokter, juga tim DPI, serta keluarga. Dan untuk mengetahui lebih lengkap seperti apa penanganan dan juga kondisi Franciscus, saat ini kita akan berbicara langsung dengan AKBP Dr. Faria Mansah, SPPD, yang merupakan Kepala Rumah Sakit Bayang Karam, Pidokas, Polda, Sumat. Ya Pak Dokter, bagaimana sebenarnya kondisi Franciscus saat ini setelah dirawat di Rumah Sakit Bayang Karam? Ya, jadi memang benar. Tadi pukul 14.15 diantar petugas dari Rumah Sakit Bayang Karam, tebing tinggi, maka pasien atas nama Franciscus Subihardayan, 22 tahun, itu datang ke Rumah Sakit Bayang Karam, Medan ini dalam kondisi yang alhamdulillah secara fisik sudah mulai membaik. Dan dievakuasi ke sini untuk perawatan pemulihan baik psikis, trauma maupun fisik. Sampai saat ini kami telah membentuk tim, tim medis yang terdiri dari beberapa spesialis, spesialis penyakit dalam, spesialis kedokteran jiwa, kemudian kita ada psikologi untuk merupakan bekerja dalam satu tim dalam rangka pemulihan pasien Franciscus Subihardayan dengan cepat. Oke, kira-kira berapa lama penanganan untuk Francis Susar ini? Ya, nanti tergantung mbak ya, jadi tiap hari kita lakukan evaluasi medis, tiap hari dari beberapa spesialis itu nanti melakukan kami ya, dan selanjutnya kita evaluasi tiap hari, dan kalau pasiennya sudah bisa dikatakan rawat jalan, ya kita akan rawat jalan. Terima kasih Pak Doktor. Dan pemisah saat ini Franciscus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara di Ruang Simalungu No.17, didampingi pihak keluarga termasuk Pak D. Franciscus, yang mendampingi sejak selasa kemarin dari Samosir. Dan terkait proses pencarian korban lainnya, pihak Basarnas dan tim lainnya masih melakukan pencarian hingga sore ini. Dan terus difokuskan, pencarian difokuskan terhadap empat korban lainnya, yang merupakan satu pilot dan juga teknisi dan dua penumpang lainnya. Dan pemisah demikian laporan kami dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara, kita kembali ke studio di Jakarta bersama hari, silakan hari. Baik, terima kasih Lely, langsung dari Medan Sumatera Utara, selamat bertugas Lely.